Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Bugar Wiji Seno, Direktur Rumah Sakit Umum PKO Muhammadiyah Banjar Negara Kami rumah sakit baru, sehingga kami dengan adanya pandemi ini pasti akan sangat berdampak pada rumah sakit kami Dimana kami masih membangun berbagai macam upaya untuk meningkatkan kunjungan rumah sakit di awal tahun 2020 Setelah itu pandemi datang, kita harus menyiapkan segala sesatunya dengan segala keterbatasan yang ada Kami atur dari segi perkantoran, segi pelayanan, dan segi penunjang yang ada di rumah sakit kami Kita bisa meningkatkan bagaimana petugas itu menjadi lebih aman Pasien itu pun menjadi terlayani dengan keamanan yang bagus Di pelayanan pun kami juga mengatur bagaimana kita melakukan proses disinfeksi secara rutin Yang ada di rumah sakit kami, sehingga pasien yang datang di tempat kami, insya Allah menjadi lebih aman Proses pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit kami, salah satunya adalah disinfeksi dengan menggunakan disinfektan yang kita semprot-semprot Kita lap dengan menggunakan cairan, sehingga bisa membunuh keman-keman yang ada di rumah sakit kami Yang kedua adalah kita menggunakan sinar ultraviolet, yang digunakan di tempat kami adalah yang UVC Dengan panjang gelombang yang 100 sampai dengan 280 yang ada di rumah sakit kami yang kami pakai UVC itu mempunyai efektivitas yang lebih baik membunuh keman-keman yang berada di udara Dan yang berada di sekitar permukaan atau lapisan permukaan dari tempat-tempat yang ada di rumah sakit kami Terima kasih untuk Filip yang sudah menyediakan UVC, sehingga bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan menjadikan semua yang ada di rumah sakit menjadi lebih aman Dan lebih mantap dalam melayani Saya kira mudah-mudahan Filip bisa terus mengembangkan UVC menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!